Intro Rencana pertemuan Ketua Umum BDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal diagendakan ulang. Ketua DPP-PDI Perjuangan Ahmad Basara mengatakan pertemuan keduanya disebutkan tidak akan membicarakan terkait Kabinet. Ahmad Basara menegaskan topik pembicaraan antara Megawati dengan Prabowo seputar nasib bangsa ke depan. Ada pun pesan Ibu Mega yang telah saya sampaikan kepada Pak Mujani untuk disampaikan lagi kepada Pak Prabowo. Pertama, Ibu Mega menitipkan salam dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pada Pak Prabowo di tanggal 17 Oktober kemarin dan mengatakan saya sudah mengirimkan bunga ucapan ulang tahun bunga yang terindah untuk hari ulang tahun Pak Prabowo. Yang kedua, Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Mujani, Insya Allah setelah pelantikan Presiden pada hari ini Ibu Mega sudah mengagendakan silaturahmi dan pertemuan antara beliau dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai satu pertemuan dua tokoh bangsa yang saling bersahabat. Pada pertemuan itu tentu tidak lagi berbicara hal-hal yang bersifat pragmatis tentang kursi menteri, jabatan menteri, siapa menterinya, dan lain-lain. Tetapi pertemuan itu diyakini sebagai pertemuan sahabat dua tokoh bangsa yang akan memikirkan nasib dan masa depan bangsa Indonesia sehingga Pak Prabowo memimpin bangsa. Sebelumnya, Megawati dan Prabowo dikabarkan bakal bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu. Meski santer akan bertemu, nyatanya hingga satu hari setelah pelantikan Presiden, Prabowo dan Megawati tak kunjung bertemu. Lantas, mengapa kedua tokoh bangsa itu belum bertemu dan apa harapan publik dari pertemuan tersebut? Tim TV One menggabarkan. Pelantikan Presiden sudah, pelantikan Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah, tapi Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri belum bertemu. Kita mengharapkan bahwa pertemuan ini akan terjadi, tapi akankah terjadi dalam beberapa hari ke depan pemirsa? Tidak ada yang tahu, tapi mungkin kita bisa menganalisisnya bersama dengan, masih dengan Bang Hensa di sini. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sederhana adalah, kita butuh, kita ingin atau mungkin kita perlu dorong, tidak sih pertemuan? Kan sudah ada konsolidasi ini. Tidak ada masalah juga antara PDIP dan juga Pak Prabowo. Sebenarnya pertanyaannya kenapa kita menunggu? Ada apa? Kalau saya menduga pertemuan ini ditunggu karena ada harapan baru. Kalau dalam ilmu leadership, ini kan dua-duanya kan charismatic leadership nih. tipikalnya adalah, tipikal pemimpin yang mengandalkan karismanya. Itu, kalau bertemu itu, salah satu tujuannya bisa mengklarifikasi norma. Oke. Jadi, klarifikasi norma yang seperti apa, ya nanti mereka berdua lebih tahu tuh. Sebenarnya karena itu gitu. Mungkin ada beberapa hal yang ditunggu, karena misalnya ada dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim MK waktu itu yang harusnya kalau pertemuan ini terjadi itu bisa diluruskan. Tapi kan Pak Prabowo ini memang inginnya tuh merangkul semua pihak. Jadi, kalau kemudian Ibu Mega yang merupakan sahabat lamanya itu bisa bersama dengan beliau, itu mungkin menurut Pak Prabowo akan baik buat kabinetnya. Akan baik buat pemerintahannya. Tapi apakah itu baik juga untuk sistem demokrasi di Indonesia? Itu belum tentu juga. Karena apapun itu, masyarakat membutuhkan sebuah kekuatan lain yang memang bisa diandalkan, yang tidak berada di dalam kekuasaan. Jadi, bisa membantu atau bersama-sama rakyat memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Memang kalau dalam teori trias politika, itu kan ada judikatif legislatif dan eksekutif. Harusnya kekuatan legislatif lah yang kemudian menjaga supaya eksekutif berada di tracknya. Tapi di Indonesia ini kan sulitnya adalah kekuatan legislatif ini dikontrol oleh eksekutif yang notabene adalah ketua umum parpolnya. Jadi, anggota atau kadernya ada di legislatif, ketua umumnya menjadi menteri koordinator gitu ya, kalau di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi, itu sebetulnya challenge-nya. Nah, kalau kemudian Ibu Mega bertemu dan akhirnya masuk ke dalam koalisi, maka rakyat Indonesia sekali lagi harus mengharapkan kepada TV One dan media masa lain sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi untuk memberikan pengawasan, fungsi pengawasan, masukan-masukan kritis kepada pemerintahan nantinya. Nah, pertanyaannya sanggup nggak berjalan di idealisme sebagai media masa yang menjadi pilar keempat demokrasi itu? Oke. Nah, kalau dulu sebelum dilantiknya Pak Prabowo dan juga menentukan menteri-menteri dalam kabinet, mungkin ada kekhawatiran ketika bertemu dianggap berkoalisi. Nah, sekarang apakah langkah PDIP ini lebih ringan kalau untuk bertemu? Karena sudah jelas tidak masuk dalam kabinet, sudah pasti mengambil langkah oposisi. Bagaimana, Bang Ensar? Sebetulnya kan waktu pelantikan Presiden Prabowo kan kita mengharapkan Ibu Mega juga datang ya. Sehingga disitulah terlihat pertemuan antara dua tokoh haris matik ini. Tapi mungkin antara satu dan lain hal akhirnya Ibu Mega tidak hadir. Sebetulnya ada satu momen lagi sih yang mungkin bisa jadi indikator waktu pertemuan mereka. Yaitu PT UN ya, 24 November kalau saya tidak salah. Yang akan memutuskan apakah tuntutan PDI Perjuangan terhadap Mas Gibran itu dipenuhi atau tidak. Tapi kan itu masih terlalu lama ya. Saya sih menduganya sangat mungkin itu akan terjadi bila situasi sudah kondusif. Jadi artinya Menteri-Menteri juga sudah bisa bekerja dengan tenang. Mungkin akan ada komunikasi lagi ke Ibu Mega dari pemerintahan Pak Prabowo melalui Mbak Puan. Karena kan ini perlu dicatat juga. PDI Perjuangan adalah pemenang Pilek. Sementara Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres. Jadi ya kita tunggu saja. Tapi itu dia pertanyaan besarnya kenapa kemudian rakyat nunggu-nunggu pertemuan ini. Oke, tapi arahan dari Ibu Mega kepada seluruh kader atau mungkin anggotanya di parlemen untuk hadir dalam acara pelantikan Pak Prabowo. Menjadi sinyalment tidak sih bahwa memang Ibu Mega ini tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Sangat support, hubungan juga baik. Ya emang tidak masalah sama Pak Prabowo. Justru kan masalahnya sama Gibran. Karena satu mungkin belum kejelas, belum jelas ya antara apakah Gibran masih jadi kadernya atau tidak gitu ya. Dan kemudian cara-cara Mas Gibran waktu itu meninggalkan PDI Perjuangan menurut saya menjadi catatan tersendiri ya. Waktu itu masih ada Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowinya sudah tidak lagi jadi presiden. Ya saya sih gini ya Cah, kalau WA-an gitu ya maksudnya komunikasi sendiri, telepon, WA gitu. Itu sih sudah terjadi ya. Hanya mungkin memang belum mau menunjukkan ke publik aja bahwa mereka telah bertemu. Karena begitu bertemu itu pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Apa sih? Misalnya satu, kader-kader Ibu Mega atau kader PDI Perjuangan yang berada di legislatif dari level nasional sampai DPRD akan bertanya-tanya kan ini ada apa sih sebetulnya gitu. Kemudian yang kedua, pilkada jangan dilupakan gitu. Ada beberapa daerah pertempuran antara Gerindra dengan Kimnya dengan PDI Perjuangan gitu. Kalau kemudian ini bertemu mungkin agak sedikit canggung juga nanti di pilkada ini kira-kira apakah mereka sudah sama-sama bersatu gitu ataukah mereka sudah berkoalisi ataukah bagaimana gitu. Jadi memang pertimbangannya banyak juga. Jadi kalau kemudian tadi kita sampaikan 24 November dan 27 November jadi salah satu tanggal yang perlu dipertimbangkan selain tanggal-tanggal lain ya itu sangat mungkin terjadi. Bang Hensa kalau misalnya kita lihat dari negara-negara lain kalau Indonesia itu memang apa-apa itu selalu diarahkan untuk guyup lah gitu baikkan lah seperti itu ya. Atau mungkin di negara lain antar mantan presiden dan presiden yang terpilih atau yang memerintah saat ini yang gak harus juga kemudian bertemu gak harus juga kemudian satu atau bagaimana melihatnya? Di banyak negara misalnya Amerika Serikat ya itu antar mantan presiden dalam satu partai politik itu sangat dekat. Jadi artinya misalnya antara Obama dengan Joe Biden gitu ya itu mungkin sangat dekat gitu karena berada di dalam satu partai politik. Tapi kan ini berbeda ya. Jadi menurut saya sih pertemanannya memang dibangun atas dasar sejarah gitu. Misalnya ini Kedai Kopi. Kedai Kopi kan sekarang sedang mempersiapkan ini misalnya persamaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Kedai Kopi sekarang sedang mempersiapkan buku Estafet Ideologi Pemikiran gitu ya dari Bung Karno ke Ibu Megawati Soekarno Putri dan dari Pak Sumitro ke Prabowo Subianto. Nah itu sih dari jejak-jejak yang kita buat itu ada kesamaan-kesamaan kebangsaan antara keempat tokoh ini. Jadi itulah juga yang menyamakan bagaimana gerak juang Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau saya sih menilainya kalaupun secara keleluasan atau tampilan publik itu mereka tidak bertemu tapi menurut saya sih komunikasi sudah terjadi Caca. Oke, ya kita tunggu nanti ya Bang Hensa ya pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo meskipun sudah dilantik, sudah membentuk kabinetnya pemirsa tapi pertemuan ini juga kita anggap perlu pemirsa untuk konsolidasi nasional kita.